Warga yang melalui jalan lintas menuju pelabuhan Roro Kuala Tunggal meminta pemerintah segera melakukan perbaikan jalan. Hal ini dikarenakan sudah hampir 6 bulan jalan tersebut rusak dan dikhawatirkan semakin parah. Beginilah kondisi jalan lintas menuju pelabuhan Roro meski masih berada di dalam kota Kuala Tunggal. Namun kondisinya kian memprihatinkan. Bahkan jika hujan turun bak seperti kolam ikan sedangkan jika kering dipenuhi debu. Tak hayal, kondisi ini membuat pengendara roda 2 dan roda 4 harus berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut sebab jika tidak maka dapat keselamatan pengendara. Salah satu pengguna jalan Daos mengatakan, selain dipenuhi genangan air dan lobang besar jalan pun juga licin. Bahkan ini telah ia rasakan sejak 4 bulan terakhir ini, ia berharap pemerintah dan instansi terkait seperti Dinas PUPR untuk segera memperbaiki jalan lintas menuju pelabuhan Roro. Hal senada juga dikatakan Ihsan, ia berharap jalan menuju pelabuhan Roro segera diperbaiki. Sebab mobilitas masyarakat atau pengguna jalan cukup tinggi, sehingga perbaikan jalan sangat diharapkan. Iya, untuk ke depannya lebih dari perbaiki harapan dari warga, apalagi nanti kalau ini pasangnya besar, kita sulit untuk lewat. Tegenangnya nih ya, dalamnya nih ya. Motor pun bisa mati. Ini pun kalau ketika hujan nih, kayak gini ya, genangannya. Ini tegenang aja tak bisa hilangnya ya, karena nggak ada aliran ke samping apa-apa. Mungkin sudah terjadi sejak kapan nih Bang? Ada 3 bulan terakhir nih lah. Sekitar 3 bulan terakhir. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.